Video seorang ibu kepala desa Disandra warganya sendiri viral di media sosial. Kades tersebut diketahui bernama Elo Suciati yang menjabat sebagai kepala desa Sido Kepung Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Berdasarkan penelusuran, video tersebut diunggah oleh sejumlah akun Instagram seperti adfakta.sroboyo pada Kamis 26 Mei 2023. Pada awal rekaman terlihat Elo dikawal sejumlah anggota kepolisian berseragam dinas. Rekaman dilanjutkan dengan adanya seorang warga yang meneriaki kades Elo. Kades Elo diminta bertanggung jawab atas suatu masalah yang terjadi di desanya. 3 Jumat 26 Mei 2023, video di atas sudah ditonton lebih dari 11 ribu kali. Netizen pun turut meramaikan postingan dengan berbagai komentarnya. Elo kemudian menguraikan duduk permasalahan yang terjadi. Semua bermula dari kekecewaan warga kepada Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Ada warga yang kekah ingin mendaftarkan tanahnya, padahal tanah miliknya masih bermasalah. Sehingga Panitia PTSL tidak bisa meloloskan warga tersebut. Elo menegaskan mendaftarkan tanah bermasalah ke PTSL merupakan pelanggaran. Warga yang tidak terima tanahnya tidak lolos PTSL kemudian mendatangi balai desa pada selasa 23 Mei 2023 sekirap pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Elo dan sejumlah Panitia PTSL sedang berada di lokasi. Warga beramai-ramai memprotes kinerja Panitia dan juga pihak desa. Elo mengaku tidak bisa keluar dari balai lantaran pintu dikembok oleh warga. Dirnya lantas menghubungi kepolisian lewat sambungan telpon guna meminta evakuasi. Pada akhirnya, Elo dan Panitia PTSL dibawa keluar dengan dikawal polisi setelah kurang lebih 6 jam disandra oleh warga. Elo kini melaporkan kejadian yang ia alami ke polisi. Diketahui warga yang menyandranya sudah kerap mendatangi balai desa dan selain itu saat kejadian ada aksi pengerusakan motor. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.